Tahu tidak bahwa toko asal Banten pernah menjabat Presiden Republik Indonesia? Ya, toko tersebut adalah Safruddin Prawira Negara. Toko penting ini pernah menjabat Presiden saat Indonesia genting. Safruddin ditunjuk Presiden Soekarno menjabat Presiden Darurat Indonesia. Safruddin juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada 7 November 2011 lalu. Begini sedikit kisahnya. Pada tahun 1945 sampai 1950 menjadi masa tersulit Republik Indonesia. Bacaan naskah proklamasi di pertengahan tahun tak serta-merta membuat Indonesia terbebas dari intimidasi kelompok kepentingan. Pada tahun 1948, sekuadron London Eropa meringsek ke negara Indonesia. Mereka membencengi sekutu. Di masa itu, kondisi negara sedang kalang karbun. Karena kondisi ini, seorang menteri kelahiran Anyar Kidul, Banten, 28 Februari 1911 bernama Safruddin Prawira Negara mengambil mandat Soekarno. Menggantikan menjadi Presiden Darurat. Langkah itu diambil usai para petinggi negara termasuk Soekarno di asingkan Belanda ke luar Jawa saat agresi milikas. Dalam buku Presiden Prawira Negara, kisah 207 hari Safruddin Prawira Negara memimpin Indonesia, Karya Akmal Nasheri Basnal disebutkan bahwa Safruddin merupakan Presiden sementara pengganti Soekarno usai pemerintahan yang dipindahkan ke kota Yogyakarta. Di situasi yang amat genting tersebut, Soekarno sempat melaksanakan rapat terbatas di kota Kudeg. Isinya, membahas langkah strategis di situasi darurat termasuk memindahkan pemerintahan yang baru merdeka itu ke Sumatera Barat. Akhirnya, pemerintah Darurat Republik Indonesia alias PDRI rampung di bentuk Safruddin. Dengan susunan kabinet, diantaranya Mr. Safruddin Prawira Negara sebagai ketua, Mr. A.A. Maramis sebagai Menteri Luar Negeri, Dr. Sukiman sebagai Menteri Dalam Negeri dan Kesehatan, Menteri Luar Pak Hakim sebagai Menteri Keuangan serta Kabinet Layupan. Sebagai putra seorang asisten wadana atau camat di Akhir Cidul, Kabupaten Serang, Presidenan Banten, Safruddin cukup dekat dengan kehidupan berpolitika. Safruddin mengadopsi gaya sang ayah yang seorang anggota syarikat islam untuk mematukan budaya, agama, dan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh sang ayah, dia disekolahkan di lembaga Eropa. Ketika menjadi mahasiswa, Safruddin aktif dalam organisasi mahasiswa. Aktifitasnya dipatasi hanya pada bidang rekreasi dan kegiatan yang menunjang, studi, dan tidak ikut campur dalam konflik. Usai menamatkan pendidikannya, Safruddin bergabung ke Partai Masumi dengan mengacapkan ideologi sosialis religius. Kemudian dimuraikan bersama koleganya saat masih kuliah, salah satunya Sahrir. Sahrir sepakat dengan argumen Safruddin. Pendur Sahrir, ideologi sosialis religius amat tepat ditanamkan di masa sekarang, mengingat visi-visi kemerdekaan ditupahkan bagi rakyat dengan landasan agama Islam. Setelah berpetualang di partai tersebut, ia dipercaya mengemban menteri keuangan dengan langkahnya melawan Belanda melalui pencetakan uang Republik Indonesia, atau disingkat ORI. Saat itu, menurut Safruddin, ORI dapat menjadi alat untuk mencerminkan eksistensi negara Republik Indonesia dengan fungsinya membiayai perjuangan, seperti menggaji pegawai negeri, tentara, memberi perlengkapan, administrasi pemerintahan, dan lain-lain. Keluarnya ORI merupakan tindakan perdana, mencapai peningkatan ekonomi di masa revolusi. Usai menjabat sebagai menteri keuangan, Safruddin kemudian menjadi menteri kemakmuran dalam kabinet Hattar. Di sana, ia ditugaskan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perekonomian. Selain itu, ia juga turut bertugas memandirikan rakyat lewat pencetakan berbagai buku pegangan untuk produksi barang keperluan hidup sehari-hari. Selama menjabat sebagai menteri kemakmuran, Safruddin mengeluarkan sejumlah kebijakan penting yang mendongkrak ekonomi negara. Usai 207 hari menjabat, mandat pemimpin tertinggi Indonesia dikembalikan ke Presiden Soekarno. Ketika itu, pemerintah Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Usai strategi, BDRI merebut kemerdekaan dan penjajah dianggap berhasil. 8 bulan berselam, tepat pada 13 Juli 1949, diadakan sindang antara BDRI dengan Presiden Soekarno, modul Presiden Maka, serta kejumlah menteri kedua BDRI. Pengembalian mandat dari BDRI ke Presiden RI secara resmi di Jakarta pada 14 Juli 1949. 9 tahun usai penyerahan mandat Presiden kembali ke Soekarno, tepatnya pada 15 Februari 1958, situasi politik Indonesia kembali memanas. Usut-penya usut, ada kirian dari tokoh-tokoh pergerakan di daerah, khususnya luar Jawa. Saat itu, pemerintah pusat di Jawa dianggap kurang memperhatikan kemajuan pembangunan di daerah luar Jawa. Tepat, 15 Februari 1958, Pemerintahan Revolusi Yoner Republik Indonesia atau BRRI dideklarasikan dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnal Kolonel Ahmad Hussein dan menempatkan nama Sakrudin Prawiran Negara di posisi tertinggi sebagai Perdana Menteri. Pembentukan aksi dari BRRI dianggap sebagai penentang kebijakan Menteri Pusat. Deklarasi itu dianggap sebagai upaya menandingi pemerintah Soekarno di Jakarta. Dengan keadaan demikian, Presiden kelahiran Surabaya itu pemurta dalam pemerintahkan operasi militer untuk menupas BRRI. Perintah itu menjadi kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia. Pada Mei 1961, gerakan yang disebut pemberontakan itu akhirnya tumpas dengan para pemimpinnya yang ditangkap dan sebagian penyerahkan diri, termasuk Sakrudin Prawira Negara. Demikian sedikit kisah Sakrudin yang begitu luar biasa. Semoga ingin berhasil semua. Dadah!